Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman pecinta sejarah apa kabarnya hari ini Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah masih di kronologi sejarah tahun 622 Masehi dan masih membahas tentang Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir kita sampai kepada keluarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dari Mekah ketika malam hari dan hari ini tiba masanya kita membahas tentang bagaimana keadaan beliau berdua di Guathur di buku Munawar Khalil Kelengkapan Tarikh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam materi ini ada di halaman 435 di poin H dengan judul keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar di Guathur setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Abu Bakar di tengah jalan mereka lalu berjalan bersama-sama menuju Gunung Sur di dalam perjalanan itu Abu Bakar sebentar berjalan di muka Nabi sebentar di belakang Nabi sebentar di sebelah kanan sebentar di sebelah kiri demikian sampai berulang-ulang oleh karena itu Nabi bertanya kepadanya ada apa wahai Abu Bakar aku tidak mengerti akan perbuatanmu jadi Abu Bakar itu ketika Rasulullah jalan pindah-pindah gitu kadang-kadang ke sebelah kanan kadang-kadang ke sebelah kiri kadang-kadang ke depan kadang-kadang ke belakang gitu bolak-balik aja kemudian Abu Bakar menjawab Rasulullah ya Rasulullah saya teringat akan pengintai maka saya ada di muka engkau dan saya ingat akan pencari pencari maka saya ada di belakang engkau sekali saya di kanan engkau dan sekali di kiri engkau waktu itu jadi Abu Bakar itu mengitari Rasulullah itu maksudnya ketika beliau ada di depan beliau pindah ke depan takut Rasulullah bahaya dari arah depan tapi pas lagi di depan beliau ingat jangan-jangan di belakang yang khawatir di belakang Rasulullah kan kosong ada penjagaan beliau pindah ke belakang pas di belakang Abu Bakar itu bingung juga jangan-jangan dari sebelah kiri pindah ke sebelah kiri jangan-jangan di sebelah kanan ternyata bahaya yang mengintar Rasulullah pindah ke sebelah kanan terus seperti itu sampai membuat Rasulullah juga bingung Abu Bakar kenapa sih gitu jadi kekhawatiran ya Abu muncul di dalam hati Abu Bakar itu kekhawatiran akan bahaya yang mengintai Rasulullah gitu jadi beliau bagaimana caranya jadi itu di bawah alam sadar beliau aja sih bagaimana caranya supaya Rasulullah ini terjaga selamat sampai bahkan nanti sampai ke Madinah sampai ke Yathrib meskipun hanya ditemani oleh beliau sendiri gitu jadi bahkan tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri yang lebih diutamakan adalah keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan kaki telanjang karena beliau tidak biasa berjalan dengan kaki telanjang dan juga karena jauhnya perjalanan malam itu kaki beliau menjadi luka-luka patut diterangkan terlebih dahulu bahwa Gua Sur itu adalah gua yang di dalamnya terdapat banyak binatang liar dan buas seringkali ditempati oleh ular-ular yang berbisa hal ini telah umum diketahui oleh banyak orang pada masa itu sehingga tidak berani tidak seorang pun berani masuk ke dalamnya akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dengan hati berani serta tulus karena Allah semata-mata memasuki gua itu mereka sampai di gunung sur pada waktu larut malam dimana-mana gelap gulita dan sunyi-sunyi Abu Bakar masuk ke dalam gua itu terlebih dahulu sedangkan Nabi masih tinggal di luar hal itu dilakukan oleh Abu Bakar karena cintanya kepada beliau Abu Bakar membersihkan bagian dalam gua itu dengan maksud kalau-kalau di dalamnya ada binatang-binatang liar atau ular-ular yang berbisa agar ia sendirilah yang terkena oleh mereka jangan sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkena semuanya itu timbul dari perasaannya yang suci bahwa diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih berharga daripada dirinya sendiri diriwayatkan bahwa inilah kelewat satu alenia inilah suatu contoh bagi kita bahwa diri seorang penuntun atau pemimpin itu adalah lebih berharga daripada diri seorang yang dituntun dan dipimpinnya diriwayatkan bahwa ketika Abu Bakar membersih-bersihkan bagian dalam gua dengan mengambil batu-batu yang dengan mengambil batu-batu yang ada dalam gua itu satu persatu ia membuang ia mengambil dan membuangi batu-batu itu dengan terlebih dulu mengoyak pakaiannya secarik demi secarik ia khawatir kalau-kalau yang dipegangnya dan akan dilemparkannya itu adalah binatang yang berbisa demikianlah sehingga seluruh pakaiannya terkoyak-koyak kemudian setelah pakaiannya habis terkoyak-koyak sedangkan di dalam gua itu masih ada sedikit batu besar maka ia melemparkan batu itu dengan kakinya dan tiba-tiba kakinya tergigit oleh seekor ular kecil dengan kerasnya yang ternyata ada di bawah batu itu akan tetapi pada saat itu ia tetap diam selanjutnya setelah ia selesai membersihkan bagian dalam gua itu ia keluar dan mempersilahkan Nabi salam untuk masuk ke dalamnya sesudah beliau masuk disebabkan oleh capainya beliau segera tertidur di atas pangkuan Abu Bakar setelah Nabi salam tertidur dengan pulasnya sedangkan bekas gigitan ular makin terasa sakitnya oleh Abu Bakar ia sampai mencucurkan air mata sehingga beberapa tetes air mata itu menetes ke atas muka Nabi dengan terkejut beliau bangun dan berkata mengapa kau menangis hai Abu Bakar ia menjawab karena gigitan ular ya Rasulullah lalu beliau bertanya mengapa tidak mengatakannya kepadaku Abu Bakar menjawab saya takut membangunkan kau lalu setelah terbit fajar Nabi salam memeriksa bengkaknya Abu Bakar lalu beliau mengusapnya dengan tangan beliau seketika itu juga lenyaplah bengkak itu serta sakitnya kemudian Nabi salam melihat pakaian sahabatnya dan bertanya mengapa pakaianmu maksudnya kan koyak-koyak tadi ya maka sahabat Abu Bakar menceritakan yang sebenarnya mendengar cerita sahabatnya itu beliau lalu berdoa ya Allah jadikanlah Abu Bakar kelak di hari kiamat pada derajatku pada derajat atau pangkatku adapun setelah kau musyrikin Quraish tidak berhasil mencapai maksudnya ini sebelum maju ke ke bahasan selanjutnya sebetulnya ini masih di judul yang sama tapi bahasannya sudah agak berbeda ini keadaan keadaan dua sahabat ini yang luar biasa yang saling mencintai karena Allah dan apalagi Abu Bakar mencintai Rasulullah bukan hanya sebagai sahabat tapi memang sebagai utusan sebagai cinta karena keimanan dan bagaimana Abu Bakar ini berkorban luar biasa untuk Rasulullah dan pengorbanannya itu tidak beliau keluarkan dengan berat itu dari hati aja gitu tulus beliau tidak minta didoakan beliau tidak minta disembuhkan beliau tidak minta tidak tidak mengharap balasan dari Rasulullah yang beliau lakukan ya tulus aja karena dia karena Abu Bakar ini mencintai Rasulullah mulai dari perjalanan jadi bahkan kekhawatirannya pun bukan kekhawatiran akan bahaya yang mengancam dirinya sendiri tapi kekhawatiran bahwa apa kekhawatiran akan keselamatan Rasulullah salam ini mungkin hal yang bisa dimaklumi ya ketika seseorang itu mempunyai keimanan ketika seseorang itu cintanya kepada Rasulullah itu lahir dari keimanan ini bukan hal yang aneh bagi seorang Islam ini mungkin bagi luar bagi orang yang di luar Islam yang belum faham tentang keimanan ini mungkin tidak masuk akal kok bisa Abu Bakar itu kan masuk dulu kemudian membersihkan membersihkan isi gua guanya diceritakan tidak terlalu besar yang namanya gua sur itu dan gua sur ini gua yang ada di gunung sur ini bukan gua yang memang disinggahi untuk orang istirahat bukan beda dengan gua hero gua hero itu kalau dilihat di foto itu lumayan nyaman tempatnya dan naiknya memang susah tapi kalau untuk ditempati itu ya lumayan nyaman beda dengan gua sur gua sur itu dari mulut guanya itu masuk ke bawah jadi kan kalau kita lihat gua di foto karena saya juga belum kesana ya Allah mudah-mudahan beri izin untuk pergi haji jadi bisa lihat bagaimana keadaan gua hero sebenarnya bagaimana keadaan gua sur sebenarnya tapi kalau dilihat di foto gua hero itu kan setelah naik tidak ada lagi setelah naik sudah jadi bisa bisa istirahat dan memang enak untuk dipakai istirahat dipakai bermalam musik tetap aja si gelap tapi kalau dibanding gua sur gua sur itu dari lubang pintu pintu masuknya itu masuk lagi ke dalam jadi kalau nanti ya akan diceritakan kalau orang yang di atas itu orang yang di pintu gua itu kakinya yang kelihatan dari bawah itu karena posisinya itu dan pintunya juga tidak besar tidak besar sebagaimana pintu gua hero pintunya pintu masuknya itu kecil dan masuk ke bawah ini tempat yang bukan biasa dipakai orang bahkan ini orang-orang juga sudah sudah mengenal sudah terkenal tempat ini adalah tempatnya banyak binalang buas jadi Abu Bakar itu mengorbankan dirinya dulu jangan sampai Rasulullah ini kena bahaya saya masuk duluan lalu membersihkan semuanya membersihkan maksudnya bukan nyapu segala macam gitu ya ya membersihkan tempat sedikit untuk Rasulullah istirahat untuk mereka istirahat membersihkan dari apa dari kemungkinan kemungkinan bahaya dari hewan liar hewan buas dan terbukti disitu ternyata banyak ular ada lubang-lubang kalau disini kan dilempar pakai batu jadi dibersihkan batu-batunya terus dimasukin ke lubang-lubang itu gitu nah si baju-bajunya juga kalau di buku ini kan baju Abu Bakar itu disobek buat mengambil batu gitu ya karena khawatir itu binatang buas kalau di tempat lain saya juga membaca Abu Bakar itu kayak itu jadi sama beliau ditutup-tutup gitu tapi pada lubang terakhir ternyata memang ada ularnya jadi beliau kena tuh digigit gitu sehingga kena bisa lah ya ularnya ular kecil namanya binatang buas ya dia merasa terancam insing untuk bertahan untuk mempertahankan diri tetapi pada akhirnya Alhamdulillah rasa sakit itu hilang setelah disembuhkan ya oleh Rasulullah dengan wasilah Rasulullah dan karena hal inilah Abu Bakar itu salah satu kan salah satu keistimewaan beliau itu ini yang tercatat gitu bagaimana perlindungan Abu Bakar itu menjadi teman Rasulullah dalam kesulitan seperti ini dan disebutkan memang kelebihannya itu menemani Rasulullah saat peristiwa di dua sur adapun setelah kaum musyrikin Quresh tidak berhasil mencapai maksudnya pada hari itu juga kepala-kepala dan ketua-ketua mereka mengadakan rapat luar biasa lagi lagi-lagi rapat luar biasa untuk merundingkan bagaimana caranya menangkap menangkap Nabi Sallallahu karena di hasil keputusan dari rapat sebelumnya itu ternyata tidak tidak berjalan dengan baik sesuai dengan harapan mereka gitu ya ternyata lolos Rasulullahnya gitu rencananya menjadi rencana mereka itu jadi gagal bersamaan dengan itu pemuda-pemuda yang telah bersenjata lengkap hendak membunuh beliau tadi dengan berkuda mencari-cari di kampung-kampung di segenap penjuru kota Mekah kalau-kalau mereka dapat menangkap beliau jadi pemuda-pemuda yang dikumpulkan itu mereka tidak langsung pulang gitu tapi langsung mencari keberadaan dari Rasulullah keputusan rapat rapat luar biasa pada hari itu adalah dengan secepat mungkin memanggil para ahli pencari jejak mereka lalu mengutus orang-orang yang dapat mengikuti dan menjejaki bekas tapa kaki manusia yang berjalan di atas pasir selain itu mereka juga memutuskan bahwa barang siapa dapat memancung kepala Muhammad sampai dapat membawanya di muka mereka akan mendapat hadiah 100 ekor unta hadiahnya besar sekali ya 100 ekor unta itu bukan nilai yang sangat sedikit unta itu kan kendaraan ada unta yang dipakai kendaraan untuk orang itu kayak mobil gitu ya mobil untuk orang ada juga unta yang dipakai untuk kendaraan barang itu kayak call kali ya call atau truk jadi muat banyak barang jadi wah 100 ekor unta itu nilai yang sangat sangat besar kemudian ahli pencari jejak itu mengikuti bekas tapak kaki nabi dengan diiringi oleh pemuda-pemuda yang bersenjata lengkap tadi serta kepala-kepala dan ketua ketua kemukuris jadi setelah tidak ditemukan mereka kan yang 100 orang itu berpencari mencari mencari keberadaan Rasulullah s.a.w. dicari di tiap gang dimana di seluruh kota Mekah di satu sisi para pembesar kures juga memanggil mencari dan memanggil para pencari jejak dan akhirnya setelah dipastikan memang di kota Mekah itu tidak ada Rasulullah s.a.w. para ahli pencari jejak itu mengikuti bekas tapak kaki nabi dengan diiringi oleh pemuda-pemuda yang bersenjata lengkap tadi serta kepala-kepala dan ketua-ketua kaum kuresh karena mereka telah mengetahui bahwa Abu Bakar adalah sahabat nabi yang paling dekat mereka menyuruh Abu Jahal untuk pergi ke rumah Abu Bakar sesampainya di sana jadi mereka bahkan belum tahu bahwa Abu Bakar itu mempersamai Rasulullah s.a.w. ini baru persangkaannya coba didatangi Abu Bakar kan sahabatnya yang menemui Abu Jahal adalah Asma Asma menjawab dengan berani saya tidak tahu kemana ayah pergi lalu Abu Jahal betul-betul ayahmu pergi ya sungguh ayah pergi kemana perginya tanya Abu Jahal sambil matanya mengintai-ngintai ke dalam rumah ini kebayang ya Abu Jahal ya di pintu gitu ya di pintu ya sambil mencari-cari gitu di balik tubuhnya Asma binti Abu Bakar Asma berkata tidak ada tidak saya tidak tahu dan yang ada di rumah adalah ibu dan adik-adik saya ibu dan adik saya terlalu sungguh Abu Jahal sambil menampar muka Asma dengan kerasnya lalu pergi ya apa maksudnya dia menampar Asma ya ya jadi sekedar untuk pelampiasan kekesalannya aja gitu setelah menemukan bekas tapak kaki Nabi ya akhirnya diceritakan ditemukanlah sama si pencari jejak itu ada bekas kaki keluar dari Mekah setelah menemukan bekas tapak kaki Nabi Muhammad dan Abu Bakar lalu ahli pencari jejak mengikuti tapak kaki itu lalu mengikutinya dengan diiringi oleh mereka itu hingga sampai di Gua Sur dan tiba-tiba bekas tapak kaki itu berhenti atau putus di sana kemudian mereka kebingungan kemana selanjutnya ke kanankah atau ke kirikah apakah terus masuk ke dalam gua atau naik ke atas gua mereka berselisih satu sama lain dengan tentang hal ini kebingungan mereka itu karena sesudah Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalam gua itu seketika itu juga Allah menyuruh laba-laba yang banyak supaya bersarang di muka Gua Sur itu dan Allah juga menyuruh burung-burung merpati yang liar supaya sama bersarang dan bertelur di tempat tersebut oleh sebab itu sudah barang tentu pintu Gua Sur dan sekitarnya penuh dengan sarang laba-laba di atasnya dan sarang serta telur burung merpati di bawahnya jadi di atasnya itu maksudnya di ya apa pintu pintu Gua bagian atasnya itu banyak banyak sarang-sarang laba-laba seandainya Muhammad dan Abu Bakar masuk ke dalam gua itu sudah barang tentu banyak telur burung merpati yang pecah sehingga sarang-sarangnya kucar kacir juga pasti sarang laba-laba itu rusak dan hancur padahal ketika kelihatan tidak ada satupun telur yang pecah dan sarang-sarang itu masih penuh di muka gua itu dan tidak mungkin Muhammad dan Abu Bakar telah masuk ke dalam gua itu lebih-lebih burung-burung merpati itu mesti bubar jika ada orang masuk ke dalam gua itu dan sedangkan kenyataannya mereka masih ada ini yang mengatakan ini yang jadi sebetulnya orang-orang orang-orang itu dicari mereka berbeda pendapat jangan-jangan masuk gua jangan-jangan kemana jangan-jangan kemana dan yang menyimpulkan bahwa tidak mungkin Rasulullah ada di gua itu adalah Umayyah bin Khalaf dia mengatakan mengapa kamu hendak masuk ke dalamnya kalau Muhammad telah masuk ke dalamnya tentulah sarang laba-laba itu telah hancur telah hancur luluh bukan ya kalau di dalam gua itu tidak ada binatang-binatang liar dan buas atau ular yang berpisah dan kalau ada tentu mencelakakan kamu bukan akhirnya mereka kembali dengan tangan hampak serta hati yang kesal dan menyesal ada pun Nabi dan Abu Bakar yang berada dalam gua itu mendengar dengan jelas semua percakapan para pemesar Quresh yang ada di atas dan mereka juga dan mereka juga melihat orang-orang yang ada di luar sebagian di atas gua sebagian di muka pintu gua sedikitpun Nabi tidak merasa cemas khawatir atau takut kepada mereka karena beliau penuh kepercayaan yang akan memberikan pertolongan kepadanya ada pun Abu Bakar ketika mengangkat kepalanya ke atas beliau melihat orang-orang yang berada di atas gua maka ia lalu berkata kepada Nabi jika mereka melihat kaki ke bawah dan menundukkan kepalanya ke bawah tentu segera tentu dengan segera mereka melihat kita ada di sini dan tentu saja Rasulullah menenangkan hati Abu Bakar dan itu kata-kata yang menjadi sangat populer bagi kaum muslimin ini untuk menenangkan hati yang memang gelisah hiburan dari Rasulullah s.a.w hiburan sekaligus nasihat kepada Abu Bakar r.a setelah Abu Bakar tenang setelah tidak tidak lagi kekhawatirannya hilang kecemasannya juga hilang ia menjadi penuh keyakinan kepada Allah yang pasti akan memberikan perlindungan dan pertolongan yang selengkapnya lalu ia bertetap hati menghadapkan segenap jiwa raganya kepada Allah semata-mata ini perkataan Nabi s.a.w agak panjang tapi saya akan bacakan ya karena ini cukup penting janganlah engkau menyangka bahwa aku ini sendirian bersama engkau tetapi sesungguhnya Allah selalu beserta kita selamanya ia akan melindungi kita adapun jika mereka itu nanti jadi masuk ke dalam gua ini dengan jalan melalui pintu gua itu nanti kita melepaskan diri melalui itu beliau berkata sambil menunjukkan jarinya ke sebelah belakang padahal sebelah belakang gua itu tidak berpintu atau tertutup rapat tetapi setelah Abu Bakar menoleh ke belakang ia melihat bahwa sebelah belakang gua itu ada pintu lebar yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari pengejaran musuh adapun Nabi Sallallahu dan Abu Bakar selama mereka berada di dalam gua tur diberi bantuan dari luar oleh Abdullah dan Asma keduanya putra-putri Abu Bakar ini seperti yang diceritakan kemarin kemudian Amir bin Fuhairah pembantu Abu Bakar ia datang setiap petang kalau Asma itu tugasnya membawa makanan kemudian Amir bin Fuhairah Amir bin Fuhairah itu tugasnya menghapus jejak Asma dengan gembalaannya sekaligus nanti gembalaannya itu akan diambil susunya untuk keperluan Rasulullah dan Abu Bakar di dalam Gua Sur Abdullah itu tugasnya memberikan berita berita-berita terbaru dari Mekah yang terjadi pada hari itu ini kejadiannya bukan satu hari terutama berita-berita yang bersangkutan dengan diri Nabi dan segala apa yang diperbuat oleh kaum musyrikin Quraish yang demikian ini memang disuruh oleh beliau pada malam harinya ia bermalam di dekat gunung tersebut lalu sebelum terbit Fajar ia berjalan pulang ke Mekah kemudian pada siang hari ia bergaul dengan orang-orang musyrikin Mekah dengan mencatat benar-benar semua yang dirundingkan oleh mereka maka setelah datang petang hari ia pergi lagi ke Gua Sur dan disana menuturkan segala apa yang didengar di Mekah dan selama itu perbuatan-perbuatan ketiga orang itu tidak diketahui sama sekali oleh kaum musyrikin Quraish dan selama itu perbuatan-perbuatan ketiga orang itu tidak diketahui sama sekali oleh kaum musyrikin Quraish Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi dalam Gua itu tiga hari tiga malam-lamanya dengan tidak pernah kekurangan makan dan minum Masya Allah meskipun ini banyak banyak banget pelajaran ya yang bisa kita ambil dari kisah ini dari sebetulnya kisahnya itu ini sangat familiar sebetulnya bagi kita jadi sifatnya lebih ke reminder saja ya kisah ini sudah kita tahu dari sejak kita kecil tapi ya sekarang untuk mengingatkan kembali dan mari bersama-sama kembali untuk mengambil hikmah dari peristiwa ini yang pertama tadi bagaimana Abu Bakar itu lebih mengutamakan kepentingan Rasulullah dibanding keselamatan dirinya keselamatan Rasulullah dibanding keselamatan dirinya kepentingan Rasulullah dibanding kepentingan dia jadi pelajaran pertamanya tadi sudah dibahas ya teman-teman sekarang kita ke hikmah yang keduanya adalah hikmah bagaimana ini kejadian yang menimpa Abu Bakar yang sebetulnya sangat-sangat manusiawi dan sangat normal kalau Abu Bakar itu merasakan kegelisahan kemudian kecemasan dari mulai berangkat tadi ya beliau yang gelisah gitu sampai pindah-pindah gitu karena mengkhawatirkan keadaan Rasulullah s.a.w nah pada di dalam gua pun beliau masih merasakan hal yang sama dan kegelisahan itu ya wajar bagi seorang manusia gitu ketika kita kita mengalami mengalami kecemasan mengalami kekhawatiran dengan sesuatu yang mungkin akan menimpa kita yaitu sesuatu yang wajar dan ini Rasulullah s.a.w mengajarkan kepada Abu Bakar bagaimana caranya supaya kecemasan itu hilang kecemasan itu hilang dan muncul kepercayaan keyakinan kepada Allah s.a.w dengan kalimat yang tadi ya kalimat Rasulullah yang yang lumayan panjang nasihat Rasulullah untuk Abu Bakar dan kata-kata Rasulullah s.a.w sabda Rasulullah s.a.w yang mengatakan ini mana tadi ya kalimat yang pertama janganlah engkau menyangka bahwa aku ini sendirian bersama engkau sesungguhnya tetapi sesungguhnya Allah selalu bersama kita ini kalimat pertama yang harus diingat oleh kita ketika kita sedang mengalami kecemasan ingat saja kita itu dibersamai oleh Allah s.a.w selama kita di jalan yang benar ya bahkan ketika bahkan ketika ketikapun kita telah melakukan dosa lalu kita cemas akan dosa itu takut ya Allah tetap bersama kita dan itu harus kita yakini kembali gitu ketika kita merasa cemas muncul kecemasan dalam hati kita munculkan kembali perasaan-perasaan bahwa Allah itu dekat dan Allah itu selalu membersamai kita bahkan ketika kita sering berhianat kepada dia bahkan ketika kita sering bermaksiat kepada dia Allah itu akan tetap jaga kita kemudian kalimat berikutnya adapun jika mereka nanti masuk ke dalam gua ini kita tetap bisa melepaskan diri jadi Abu Bakar itu perwakilan kita perwakilan kita banget yang kita khawatir ini jalan keluar kita itu kan disetnya cuma satu pintu jalan keluarnya lewat situ kita berhasil akan keluar dari masalah ini lewat sana tapi kan kadang Allah memberikan jalan keluar itu dari arah lain Allah itu akan memberikan jalan keluar yang tidak kita sangka-sangka dari mana datangnya kita itu yang namanya otak manusia itu terus setting dari apa yang dilihat oleh matanya dia melihat hanya ke arah ke satu arah ke bagian tidak melihat dari banyak arah tidak melihat dari banyak peluang nanti Allah yang tunjukkan peluang itu Allah yang akan menunjukkan jalan keluar jadi tidak usah khawatir yakin saja kita bersama Allah yakin Allah akan memberikan jalan keluar jadi yang pertama keyakinan dulu keyakinan dulu Allah bersama kita yang kedua keyakinan bahwa Allah yang akan memberikan jalan keluar bagi kita dan hikmah yang ketiga seyakin-yakinnya kita dengan pertolongan Allah tetap harus ada usaha disini kita lihat dari video yang pekan kemarin itu menceritakan tentang bagaimana menghindari menghindari sergapan dari kaum Quraish dari pemuda-pemuda Quraish itu kan Abu Bakar merencanakan dengan sangat matang membagi timnya lah timnya dengan beberapa tugas yang itu harus menjadi jalan agar tujuannya tercapai dan orang-orang yang diberi tugas pun dia melaksanakan tugas itu dengan sangat maksimal dengan sebaik-baiknya bahkan diceritakan saking maksimalnya apa yang dilakukan oleh tim inilah ya oleh tim rahasia ini tim kerja rahasia ini bahkan ada kisah fenomenal yang saya tidak tahu disini akan disebutkan atau tidak ya yang ketika Asma binti Abu Bakar itu salah satu tim tim yang akan memberikan makan itu menyobek dua apa menyobek ikat pinggangnya menjadi dua sehingga kan beliau menjadi terkenal seorang perempuan yang memiliki dua ikat pinggang gitu Asma itu julukannya gitu karena yang satu jadi ikat pinggangnya bukan ikat pinggang kayak kita sekarang dari kulit ya tapi dari kain yang dia sobek jadi dua jadi dua panjang gitu yang satu tetap dia pakai untuk ikat pinggang yang satu lagi dia pakai untuk mengikat makanan gitu dan ini Asma sedang dalam keadaan hamil jadi luar biasa ya jadi ini tim yang bukan tim yang sembarangan tim rahasia ini memang tim yang teruji gitu dan hikmah berikutnya adalah yang berarti keempat ya bahwa kita belajar dari Abu Bakar ketika kita ingin membuat sebuah rencana memang harus menempatkan orang yang tepat itu sesuai dengan posnya dan ini kan rencana sangat rahasia ini adalah kerja rahasia maka yang beliau yang beliau ajak untuk jadi tim ini adalah hanya tim-tim yang rahasia ini bukan hanya rencana Abu Bakar ya tapi kan rencana Rasulullah juga gitu bagaimana Rasulullah memilih Ali kemudian Abu Bakar memilih orang-orang memang tidak akan orang-orang ini yakin gak akan bocor informasinya kepada orang-orang Quraish dan pelajaran terakhir nih yang dari Abu Bakar adalah bagaimana dia bisa sahabat ini bisa melibatkan keluarganya dalam satu gerakan yang sama dengan dia banyak sekali diantara kita yang jadi kalau guru saya bilang itu kita ini punya banyak ada punya lah ya punya anak biologis tetapi kita ke anak biologis ini jadi ada anak biologis dan anak ideologi gitu kalau ke anak biologis itu kan anak yang dia itu satu darah dengan kita gitu ya keturunan tapi anak ideologis apakah anak biologis juga bisa jadi anak ideologis dia sepemikiran dengan kita itu bukan sesuatu hal yang mudah bahkan ke anak kita sendiri itu biasanya memberi tahu menasehati itu lebih sulit daripada kita menasehati orang lain kita mungkin akan mudah mudah menjadikan orang lain anak ideologis kita dibandingkan anak kita sendiri tetapi bagi Abu Bakar ternyata ya semudah itu bagi beliau mah gitu bukan hanya ideologis yang sudah sama asma itu ya kita tahu ya kesolehan beliau itu seperti apa bahkan beliau itu terkenal bukan hanya asmanya tapi suaminya juga Zuber bin Awam bahkan anaknya juga Abdullah bin Zuber bin Awam berarti kan dia itu seseorangnya hebat seorang perempuan yang luar biasa ya ini mungkin harus dibahas secara khusus ya bagaimana Abu Bakar bisa menurunkan anak biologis sekaligus anak ideologis gitu dan bukan hanya anak-anaknya saja pembantunya pun bisa terlibat dalam misi yang luar biasa ini ini kan kalau gagal satu poin ini bakal gagal nih acara gitu tidak akan sukses Rasulullah hijrahnya ke Yathrib akan bocor dan sebagainya sebagainya gitu jika berandai-andai gitu ya tapi kan semuanya sesuai dengan plotnya sesuai dengan tugasnya masing-masing sesuai dengan posnya masing-masing gitu nah itu tentang Abu Bakar ini mungkin harus kita bahas secara khusus ya karena Abu Bakar itu memang satu-satunya sahabat yang beliau itu beberapa generasi itu menjadi sahabat semua mulai dari ayahnya gitu ya ayahnya yang buta itu Abu Abu Khufah pada akhirnya masuk Islam meskipun pada saat itu belum ya tapi pada akhirnya nanti ketika ketika putuh Mekah Abu Khufah itu masuk Islam kemudian anak-anaknya bahkan pembantunya nanti anak cucunya juga gitu jadi beliau itu satu-satunya sahabat yang apa tiga generasi empat berarti empat generasi orang tuanya kemudian dia sendiri beliau sendiri kemudian anaknya dan cucunya gitu itu menjadi bukan hanya masuk Islam tapi menjadi pembelanya Rasulullah ini harus dibahas secara khusus poin apa apa poin khusus kan keunggulan Abu Bakar itu banyak banget ya paling banyak keunggulan diantara para sahabat itu Abu Bakar tapi satu poin itu yang kita harus meluangkan waktu untuk membahasnya secara khusus ya kalau memang kita mau pemikiran kita juga bisa terwariskan ideologi kita terwariskan gitu ya kita marilah kita belajar dari Abu Bakar Rodel Tol Anbu sepertinya video ini materinya sedikit ya tapi disini cuma dua lembar dua lembar lebih lah ya dua lembar dua lembar lebih sedikit tapi memang pelajarannya sangat banyak yang bisa kita ambil terutama untuk kehidupan kita sekarang karena ya memang hakikatnya kita kita mengkaji si roh nabawiyah mengkaji kehidupan para sahabat ya tiada lain supaya bisa kita tiru pada kehidupan dan kita terapkan di kehidupan kita di masa ini sudah mulai ribut di luar terima kasih yang sudah menyimak dan jangan lupa untuk memberikan respon positif boleh dengan like-nya dan komentar untuk masukan-masukannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati